Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Di tengah wabah pandemi sekarang ini, pemerintah dihadapkan dua persoalan yang sama pentingnya, antara memprioritaskan sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Apalagi dalam sektor kesehatan, selain korban yang terus bertambah, tidak sedikit pula tenaga kesehatan yang berguguran dalam penanganan COVID ini. Bahkan beberapa daerah juga mengalami krisis ruang isolasi dan perawatan untuk pasien positif COVID. Jurus utama berupa vaksin yang belum ditemukan hingga saat ini menjadikan protokol kesehatan sebagai salah satu alternatif melawan wabah corona seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Namun di tengah kondisi tekanan wabah yang belum melandai, justru semakin menyudutkan sektor ekonomi. Hal ini terlibat dalam dua kuartal pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami minus 5,32 persen pada kuartal kedua dan 2 persen pada kuartal ketiga. Sehingga resesi ekonomi pun tak mungkin bisa dielakkan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan jika Indonesia akan menghadapi resesi. Sementara upaya kita untuk melawan pandemi ini belumlah satu langkah dan satu suara. Satu sisi menginginkan agar adanya pembatasan sosial, sementara sisi lain, pelaksanaan pilkada yang membuka ruang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan tetap akan dilaksanakan. Padahal jika kondisi wabah ini terus mengalami peningkatan grafiknya, maka sektor ekonomi pun semakin berat untuk keluar dari tekanan krisis ini. Lantas, bagaimana sikap pemerintah dalam melakukan perimbangan prioritas di antara dua sektor di tengah pandemi sekarang ini? Berikut ulasan spesial dan singkat bersama Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Kepala Kantor Staff Kepresidenan RI dalam program Bung Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara Muhammadiyah dan pemirsa SMTV, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri. Dan pada kesempatan ini, tentu kesempatan yang spesial bagi Bung Santri, karena kehadiran tokoh dan tamu penting. Siapa lagi kalau bukan orang yang sangat berpengaruh di Republik ini, beliau adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Muldoko. Selamat sore Bapak Muldoko. Selamat sore Mas Rene. Sehat Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Pak Muldoko, kita minta waktunya agak sebentar Pak Muldoko. Persoalan perimbangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah antara penanganan aspek kesehatan dan ekonomi ini Pak. Apa yang sedang diupayakan, diprioritaskan oleh pemerintah sekarang Pak Muldoko? Dari awal kebicaraan pemerintah itu ada tiga. Yang pertama adalah COVID-19 itu disetangkan dengan segala cara agar masyarakat terhindar dari banyak korban. Yang kedua, agar masyarakat bisa hidup. Untuk itu program jaring pengaman sosial, pelontoran sosial diberikan, gelontorkan luar biasa cukup banyak ya. Berikutnya dari sisi dunia usaha, mohon maaf. Masyarakat harus bisa, atau dunia usaha harus bisa menjalankan kegiatan. Korporasi jangan sampai ada PHK, UMKM harus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu banyak sekali stimulus dan insentif yang diberikan oleh dunia usaha. Tiga hal itu. Di mana posisinya yang menjadi titik prioritas, pemerintah menempatkan bahwa kesehatan menjadi prioritas. Nomor satu untuk kesehatan. Untuk diselesaikan. Namun demikian, bukan berarti yang lain ditinggalkan. Karena ekonomi juga harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat itu juga pada akhirnya jangan sampai kesulitan mendapatkan kehidupan. Sehingga kalau ekonomi itu masih bisa berjalan dengan pendekatan atau dengan kontrol ketat atas perlakuan protokol, protokol kesehatan khususnya 3M itu, menggunakan masker, jaga jarak, dan uji tangan, maka kita yakinilah bahwa dua-duanya pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita kan dari Menteri Keuangan kita tahu bahwa kita akan menghadapi resesi ini Pak. Ya resesi artinya memang secara ekonomi ada pelambatan di bulan-bulan ke depan gitu. Nah sementara sisi lain, kita juga dihadapkan dengan seruan pelaksanaan untuk pilkada yang ke depan nih Pak. Bagaimana antara menyelesaikan dua aspek ini Pak? Iya, memang indikatorisasi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa kuartal kedua terjadi minus dan kuartal ketiga minus tapi sudah mulai kurang ya. Diharapkan nanti kuartal empat sudah tidak ada lagi minus ya. Dan kita diproyeksi oleh berbagai lembaga keuangan luar bahwa nanti pada 2021 kita memiliki pertumbuhan gara-gara di atas 4 persen ya. Di atas 4 persen. Iya, di atas 4 persen. Untuk itu sekali lagi, apapun eventnya, apalagi ini event politik yang mengundang kecemasan bagi kita semuanya ya. Kenapa demikian? Karena kecenderungan untuk mengumpulkan dalam kabarnya itu sepertinya akan dilakukan gitu ya. Untuk itu, yang dipikirkan adalah cobalah menggunakan juga alternatif-alternatif lain dalam kempen itu. Ya kan banyak alternatifnya kan. Bisa menggunakan media, bisa menggunakan berbagai macam yang lain. Sehingga mengurangi intensitas masyarakat untuk berkerumun. Berkerumun itu Pak ya. Itu. Kalaupun harus berkerumun maka semaksimal mungkin tidak berdiri. Semaksimal mungkin bisa duduk yang itunya bisa diatur jaraknya. Tapi kalau berdiri kan nggak bisa. Apalagi ada dandang dutan lagi. Dandang dutan. Susah nanti gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin yang menyiapkan diri, yang menjadi seorang pemimpin bagi masyarakatnya, maka dari awal calon pemimpin itu harus memikirkan keselamatan masyarakatnya. Kalau tidak memikirkan keselamatan dan memikirkan dirinya, maka itu bukan seorang pemimpin. Baik, terakhir Pak Muldoko. Selama pandemi ini Muhammadiyah sejak awal kiprahnya dalam membantu wabah inilah. Seperti apa tanggapan Bapak atas peran Muhammadiyah selama ini Pak Muldoko? Ya, kami mewakili pemerintah sangat mengapresiasi ya. Karena keterlibatan 89 rumah sakit secara langsung untuk penanganan COVID. Oh ini sumber daya yang luar biasa bagi sebuah negara ya. Makanya saya hadir ke sini, datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih atas apa itu partisipasi aktif Muhammadiyah dalam menyiapkan 89 rumah sakit beserta seluruh teragam medisnya yang tanpa menghitung, tanpa menghitung korban jiwa dan seterusnya, ini sebuah pengorbanan. Ini luar biasa dan kami ingin memberikan support bahwa tenaga medis itu menjadi pejuang ujung terdepan dalam pertempuran ini sekarang ini ya. Ini kadang-kadang tidak berpikiran tentang dirinya, tidak berpikiran orang lain, untuk itu saya sungguh menandu rasa hormat kepada beliau-beliau ini. Terima kasih Pak Muldoko atas kesempatan spesial ini Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan semua tugas-tugas Bapak. Demikian pemirsa SMTV dan sahabat suara Muhammadiyah untuk edisi spesial kita bersama Bapak Jenderal TNI Pernawiran Bapak Muldoko. Dan sampai ketemu lagi pada edisi-edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!